Faktornya cukup beragam, pertama dari sisi magnitude memang dari basis pemilih di Indonesia itu yang mengidentifikasi dirinya bagian dari NU atau merasa baik secara jamiah maupun jamaah itu cukup besar. Ada di angka 44 sampai hampir 50 persen dan kalau misal di convert itu bisa mencapai sekitar 80 juta. Dan kemudian di saat yang sama ada tradisi tadi, apa yang kemudian konsep patronase dalam relasi hubungan kiai dan santri itu cukup kuat. Sehingga kemudian itu begitu memudahkan untuk mencari food getter. Jadi apa yang disampaikan, apa kemudian di lapangan begitu mudah bisa dikonversi. Tetapi di saat yang sama tadi ada faktor ketika kemudian menggunakan dukungan NU begitu mudah untuk memenangkan pertarungan wacana. Terutama terkait dengan konteks isu ideologis. Di Indonesia, apa yang kemudian menjadi dukungan oleh NU itu seolah juga bisa menjadi garanti. Terutama bagi teman-teman kelompok non-muslim. Seolah kemudian dari mana pun, dari katolik, dari protestan, hindu. Seolah kemudian NU memberikan endorsement, disitulah titik equilibriumnya. Nah oleh karena itu tentu bukan NU sepihak. Dalam konteks ini tentu Muhammadiyah juga harus di-acknowledge. Tetapi bahwa kemudian elemen Islam dengan kekuatan karakter yang moderate, karakter yang betul-betul wasatiyah itu. Kemudian seolah bisa menjadi penjaga, jangkar untuk membawa titik aman. Sekaligus juga menjadi kunci kemenangan dalam elektoral ke Pilpres mendatang. Oke.